Halo, masih bersama saya Mula di Pluto Channel Nah, teman-teman pasti pernah ngerekam video menggunakan smartphone tapi kualitas hasilnya itu getar atau kurang enak kita nikmati walaupun saat pengambilan videonya itu sudah hati-hati sudah pelan-pelan Nah, makanya ada suatu alat yang digunakan untuk menstabilkan kamera atau untuk meredam getaran pada saat perekaman video di smartphone Anda Nah, kali ini saya ingin mengulas mengenai Steadicam Steadicam yang digunakan untuk smartphone maupun mirrorless agar kualitasnya lebih baik atau mengurangi getaran saat pengambilan video Oke, nah Steadicam ini itu manual yang harganya itu di bawah Rp. 300.000 ini murah banget Nah, langsung aja kita unboxing Jadi ini sebenarnya ada banyak stabilizer, Steadicam yang ada yang manual ada yang Steadicam yang ada Steadicam elektrik ada yang manual seperti ini tapi kalau mungkin teman-teman kurang budgetnya untuk membeli elektrik seperti gimbal stabilizer yang harganya pasti di atas Rp. 1.000.000 untuk smartphone pasti di atas Rp. 1.000.000 yang nggak tahu pas waktu pembuatan video ini memang harganya sekitaran segitu mungkin nanti ada yang harganya lebih murah gitu kalau untuk mirrorless itu rata-rata di atas Rp. 3.000.000 semua kalau yang SLR rata-rata di atas Rp. 5.000.000 ke atas ya mungkin nanti bisa harganya turun dengan persaingan brand hari ini saya ingin mengulas stabilizer yang termurah saat ini oke memang ini menggunakan manual manual nah ini bentuknya kayak gini ini ada stabilisernya sendiri yang udah dipasang beban pemberatnya di bawah ini terus nah bentuknya kayak gini terus dapet gagang juga gagang ini apa namanya hand 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 terus bebannya ini nanti kita atur sesuai nanti penggunaannya kita kalau misalkan untuk mirrorless ya bebannya dua lah mungkin kalau yang handphone ya pakai beban satu aja atau bahkan nggak dipakai bebannya gitu nah ini instalasinya disini saya jelaskan dulu ini ini barangnya kenapa murah ini karena mungkin manual ya disini ada penunjuk untuk keseimbangan terus bahannya itu babet ya kayaknya aluminium aluminium tapi ini pabrikan jadi kualitasnya bagus rapi rapi terus jagangnya juga dibuat rapi disini ada bebannya rapi terus kita juga dapat holder kalau misalkan mau dipakai di smartphone terus murahnya mana ini seharusnya dikasih murah disini oh ini dia murahnya dikasih murah jadi murah seperempat ini fungsinya untuk di kamera mirrorless DSLR atau nanti di clampnya ini gitu sementara ini saya gunakan simulasikan dengan menggunakan handphone karena kamera saya dipakai buat rekam saya saat ini jadi gak bisa saya simulasikan menggunakan mirrorless saya jadi cara pemasangannya seperti ini kita pasang dulu jadi nanti disesuaikan ya teman-teman jadi ini bisa digeser ke depan ke belakang jadi nanti bawahnya gini gitu nanti bisa ini juga yang hand yang ini yang buat megangnya ini juga bisa kita atur bisa disini ada 5 lubang untuk digeser ke depan digeser ke belakang sampai 5 lubang ini nanti nanti dan handphonenya kita taruh seperti ini nah seperti ini untuk stadionya jadi nanti kita atur lagi ya kita sesuaikan lagi nanti bebannya mungkin kita majuin kita mundurin atau ini kita kurangin nah kayak gini dan kita sementara itu kita setting dulu dan setelah setting kita langsung gunakan di luar ya di luar ruangan biar nanti teman-teman juga tau gimana hasilnya dari menggunakan gimbal menggunakan stabilizer ini ya oke segitu dulu unboxingnya dan review dari ini langsung aja nanti teman-teman lihat hasil atau kualitas dari perekaman video menggunakan stabilizer atau steadycam smartphone atau biasa digunakan untuk mirrorless dengan harga yang sangat murah oke kalau teman-teman suka dengan video saya jangan lupa like, subscribe dan komen tjera tjera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati